olah assalamualaikum semuanya welcome back to edikudistories nah di vlog kali ini aku bakal ngasih tunjuk kalian tentang pemilu yang ada di mosko jadi sebenernya sekarang bukan tanggal 17 tapi tanggal 14 april 2019 nah untuk pemilihan umum di rusia itu sendiri dilaksanakan tanggal 14 april dan mungkin beberapa dari kalian tau juga di beberapa tempat di luar negeri KBRI ataupun KJRI mengadakan pemilu itu bukan rata-rata sih bukan tanggal pas 17 aprilnya jadi KPU itu memberikan kesempatan untuk WNI yang ada di luar negeri untuk nyoblos itu sebenernya dari tanggal 8 april sampai tanggal 17 nah tapi kayak beberapa tempat tuh kayak KBRI atau KJRI nya punya pilihan sendiri-sendiri biasanya mereka milih tanggal itu dengan memperhitungkan kira-kira paling banyak WNI bisa datang ke KJRI atau KBRI yang emang jadi TPS itu itu di hari apa nah mungkin mosko ini merasa hari minggu adalah waktu yang tepat untuk mengadakan pemilunya gitu karena rata-rata kan semua yang kerja atau yang sekolah itu libur pas hari minggu nah setau aku di Brunei juga hari ini guys setengah 14 tapi aku rasa nih aku gak tau jumlah pemilih di Mosko ini di Rusia ini jumlahnya berapa tapi aku yakin banget pasti lebih sedikit jauh lebih sedikit daripada di Brunei karena mengingat jumlah WNI yang ada di Rusia aja tuh kalau gak salah gak terlalu banyak sekitar seribuan sedangkan WNI yang ada di Brunei itu sampai 80 ribu so nah tapi aku gak tau juga nih guys aku bisa milih apa gak mudah-mudahan aja bisa milih ya karena sebenernya DPT aku atau daftar pemilih tetap aku itu sebenernya di Brunei jadi waktu tahun 2018 kan aku masih di Brunei nah aku daftar disana jadi aku tercatat memilih disana tapi karena aku pindah aku udah dikasih sih formulir A5-nya sama Brunei sama KBRI Bandar Sir Begawan untuk pindah ke KBRI Moskow nanti TPS-nya gitu tapi kemarin aku denger dari PPLN atau dari Panitia Pemilihan Luar Negerinya di Moskow itu mereka belum dapet surat suara dari KPU untuk aku jadi biasanya yang kayak aku jatuhnya jadinya di Moskow ini DPK daftar pemilih khusus gitu kita tetap biasanya tetap bisa milih tapi kita tuh cuma dikasih waktu satu jam sebelum pemilihan umumnya itu berakhir gitu jadi misalnya pemilihan umumnya sampai jam 6 sore berarti kita bisa milihnya jam 5 kayak aku baru berangkatnya nih siang gitu kan karena emang kita gak bisa milih di awal-awal gitu itu pun dengan catatan surat suaranya masih ada jadi untuk sedikit informasi aja ini yang aku tahu ya biasanya di luar negeri itu ke BRI atau KJRI nya itu mendapatkan surat suara itu pas biasanya memang gak gak banyak banget jadi kalau misalnya daftar pemilihnya ada seribu ya biasanya mereka akan kasih seribu plus 2% dari jumlah apa yang pemilihnya itu jadi plus 2% dari seribu misalnya tadi seribu itu nah 2% nya itu untuk apa sebenarnya nah itu sebenarnya untuk jaga-jaga kalau ada surat suara yang rusak kayak gitu jadi ya mudah-mudahan aku bisa dapet aku bisa pake ya 2% nya itu jadi aku bisa nyoblos nih dan menyuarakan aspirasi cik kayak ini cuma jujur ini excited banget karena menurut aku 2 2 periode kemarin itu cukup cukup memang karena kandidat calon presidennya sama kan ya guys sama tahun 2014 kemarin tahun ini cuma beda wakilnya aja dan ini menurut aku cukup seru kampenya juga gede-gedean kayak gitu kan jadi aku pingin aja ikut menyumbangkan suara aku gitu di usia aku sekarang ini aku sebenarnya udah 3 kali harusnya aku 3 kali nyoblos tapi dalam kehidupan nyata aku cuma 2 kali nyoblos karena yang tahun 2014 kemarin aku gak sempet nyoblos hopefully kali ini aku bisa menyuarakan suara aku aku bisa menyuarakan suara aku dan bisa memiliki andi lah di masa depan Indonesia 5 tahun ke depan ya gak udah deh without any further ado let's go udah nyampe guys akhirnya sepi sih so udah dari tadi pagi deh geng orang-orang pada nyoblos ayo kita masuk oke presiden dan wakil presiden serta dan ibu ibu dan ibu 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih